Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Anthony Blinken pada Senin 29 Januari 2024 menuding Iran sebagai dalang serangan terhadap pasukannya di Suriah dan Irak. Pernyataan ini disampaikan Blinken saat konferensi Perth di Washington DC bersama dengan Sekretaris Jenderal NATO, Jens Stoltenberg. Blinken menegaskan bahwa pasukannya yang berada di Irak dan Suriah menjadi sasaran serangan kelompok-kelompok yang tak hanya bersekutu dengan Iran namun juga didanai oleh negara tersebut. Blinken pun membantah bahwa kehadiran pasukannya di Irak dan Suriah berkaitan dengan situasi di Gaza yang hingga kini masih terus berkejolak. Oleh karenanya, menurut Blinken, Iran seharusnya tak melakukan serangan-serangan ini. So the attacks that have taken place since October on our forces, on our personnel in both Iraq and Syria have been conducted by groups that are aligned with Iran and indeed are supported by Iran, funded by Iran, equipped by Iran. And I would note that the presence of our forces in both Iraq and Syria has nothing to do with Gaza, nothing to do with the conflict that's taken place since October 7th. Sebelumnya, tiga tentara AS dilaporkan tewas dalam sebuah serangan lewat pesawat tak berawak. Laporan menyebut pihak militer AS kemungkinan tak menduga dan salah mengidentifikasi pesawat tersebut sebagai pesawat tak berawak musuh dan membiarkannya lewat di pangkalan gurun di Jordania. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.